Aku belum tau sebenernya apa permasalahannya Tapi dia juga masih betul-betul berharap agar dia bisa membuka hatinya Dan ayahnya juga bisa terbuka hatinya untuk bisa punya hubungan ayah dan anak yang seutuhnya Kembali lagi di spot favorit aku Ini adalah tempat yang paling personal Di rumah saat aku lagi ngerasain sesuatu Pasti aku curhatnya sama ini Tentang track 3 di Buka Hati Lagu ini diciptain berdua sama Tulus Hasil cerita-cerita panjang Mungkin banyak yang bilang Kak Yura lagu Buka Hati itu lagu tahajud ya Tapi mungkin bisa dibilang iya Karena mewakili doa-doa malam yang selalu aku sebut Dan Tulus bisa merangkai kata-katanya dengan sangat indah Hingga tercipta lirik ini Duhai diri Ubahlah arusmu jadi Arat Yang dia sukai Rata Karena hatimu Jadi sebenarnya makna lagu ini banyak banget sih Maknanya untuk berharap sama yang di atas Berharap sama orang yang kita cintai Dan berharap untuk diri sendiri Agar kita juga bisa buka hati untuk orang lain Gitu Baik yang ini Aku seneng banget kalau lagu ini juga berhasil menggerakkan kalian Entah itu kalian jadi nangis Atau melakukan hal-hal positif yang baik untuk diri kamu Aku dapet pesan dari temen aku Aku gak bisa mention namanya Katanya setelah denger lagu Buka Hati ini Dia tersadar akan hubungan dia sama orang tuanya yang selama ini kurang baik Katanya dia udah hampir 21 tahun Gak ketemu sama ayahnya Katanya dengan Buka Hati ini dia jadi tersadar bahwa Aduh pengen banget ya ketemu sama ayahnya Dan bisa bilang maaf Aku belum tau sebenernya apa permasalahannya Tapi dia juga masih betul-betul berharap Agar dia bisa membuka hatinya Dan ayahnya juga bisa terbuka hatinya Untuk bisa punya hubungan ayah dan anak yang seutunya Aku terharap juga dengernya saat Katanya dia mau nikah Masa mau nikah orang tua kandungnya gak hadir di pernikahannya Karena mendengar lagu Buka Hati Dia jadi tergerak untuk mencari ayahnya yang katanya jauh di luar kota Untuk minta restu Dan berharap agar ayahnya bisa datang ke hari pernikahannya Dan akhirnya katanya bisa ketemu sama ayahnya Dia minta maaf banget sama ayahnya Ayahnya juga nangis banget Dan disitu katanya momen pertama dia bisa memeluk ayahnya Kayaknya gak banyak kata-kata yang bisa dia sampaikan sama ayahnya Tapi dengan pelukan dan air mata Betul-betul menggambarkan rasa kerinduannya dia akan ayahnya Dia memperkenalkan calon pasangannya Dia minta restu untuk menikah Dan akhirnya setelah 20 tahun lama akhirnya gak ketemu Akhirnya ayahnya bisa hadir di pernikahannya Aku bener-bener rasanya Hati aku penuh sekali mendengarkan kalimat tersebut Dan dia bisa bahagia dengan pasangannya Dan juga bisa bertemu lagi dengan ayahnya Ini rasa yang bener-bener gak bisa aku gambarkan Saat aku merilis sebuah lagu Dan ternyata bisa punya dampak positif untuk kehidupan orang lain Dan aku nyanyiin lagi ratunya buat kamu ya Dan terbukalah hatimu Ada jalan untuk ku milikimu Sayangmu Dan terbukalah hatimu Ada jalan untuk ku milikimu Sayangmu Sayangmu Biar mudah hatiku Aku punya kasih yang Lama kurang untuk Kamu So komen di bawah ini aku pengen tau cerita tentang buka hati kamu Atau sudahkah dia buka hati untuk kamu Komen di bawah ini Sampai ketemu di episode berikutnya Episode 4 Track 4 Lagu ini Kata-kata hilang maknanya Hilang maknanya jika Jika engkau tak lagi ada Tak lagi ada di sampingku Tak lagi ada di sampingku selamat menikmati